Pemirsa seorang perempuan muda di kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan perampokan seorang pengemudi taksi online. Korban berhasil lolos setelah melompat dari mobil yang sedang melaju. Graciela Chandra berhasil lolos dari upaya penculikan yang dilakukan seorang pengemudi taksi daring yang ditumpanginya. Barang berharga korban dirampas beberapa saat setelah naik ke taksi daring yang dipesan melalui aplikasi. Usai merampas barang berharga korban, pelaku mengikat dan meletakkan korban di bagian belakang mobil. Saat beraksi, pelaku menggunakan mobil berbeda dari yang terdaftar di aplikasi. Sekorban setelah dapat dilumpuhkan oleh pelaku, di bawah atau belakang, bangku belakang mobil ya Pak ya, selanjutnya dibekap dan diikat. Selanjutnya setelah berlaku meminta seluruh barang-barang bawahan yang ada pada korban dan pin ATL. Mengakuinya ada diamankan ke proses patungan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan.